Intro Intro Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Menjadi unggul Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Malah sudah berubah lagi Berubah peringkatnya Jadi nanti statusnya akan menjadi terakreditasi Terakreditasi unggul Dan tidak terakreditasi Apa saja mungkin yang jadi pertanyaan juga nantinya Oleh teman-teman perguruan tinggi Atau siapapun yang di luar sana Termasuk masyarakat Yang mana yang dikategorikan terakreditasi Kemudian yang dikategorikan terakreditasi unggul Dan mana yang tidak terakreditasi Jadi yang terakreditasi itu Kalau memenuhi standar nasional pendidikan tinggi Kemudian terakreditasi unggul Itu kalau memenuhi Atau di atas standarnya Standar nasional pendidikan tinggi Dan memenuhi standar LAM Lembaga akreditasi mandiri Jadi nanti yang melakukan akreditasi Sebenarnya juga sudah berjalan Yang melakukan akreditasi itu adalah Ban PT dan LAM Lembaga akreditasi mandiri Nah Ban PT nantinya akan hanya fokus pada Akreditasi perguruan tinggi saja Nah yang akreditasi program studi Akan dilaksanakan oleh Lembaga akreditasi mandiri itu Jadi memang LAM juga akan diberikan Kewenangan juga nantinya Untuk membentuk standar Yang pertama standar yang memenuhi Standar nasional pendidikan tinggi Kemudian yang kedua adalah Standar yang melibihi Atau di atas dari Standar nasional pendidikan tinggi Karena untuk mencapai unggul itu Dan masa berlakunya Tadinya hanya 5 tahun Baik prodi maupun perguruan tinggi Tapi dengan adanya peraturan baru ini Perguruan tinggi nanti tetap 5 tahun Tapi program studi menjadi 8 tahun Jadi dengan adanya seperti ini Sangat diharapkan bagi Perguruan tinggi, perguruan tinggi Atau program studi Yang selama ini belum aware Dengan akreditasi perguruan tinggi Kemudian belum terlalu fokus Pada perbaikan-perbaikan Yang menuju kepada akreditasi unggul Mudah-mudahan juga Ini bisa menjadi salah satu Apa ya Salah satu Perhatian Dari perguruan tinggi kecil itu Gitu Oke Oke Selanjutnya aku mau nanya lagi Tentang Dari berbagai Perguruan tinggi Baik swasta maupun negeri Apakah ada nih Perguruan-perguruan tinggi Yang menjadi Sasaran khusus dari Penyerdanaan Sistem akreditasi ini Ya Itu tadi Yang saya bilang tadi Memang perguruan tinggi Yang bisa kita bilang Perguruan tinggi kecil Yang Dari segi finansial Memang membutuhkan bantuan Dari pemerintah Karena nantinya Dengan Semangat dari Pembangunan 253 ini Akreditasi akan menjadi Tanggung jawab Dari pemerintah Secara Finansial Secara Biaya-pembiayaan Karena kalau sekarang kan Ban PT tetap Ditanggung pemerintah Tetapi ke lembaga Akreditasi mandiri Itu kan Sekarang berbayar Mulai dari Programnya Mungkin dari Program diploma 3 Sampai dengan doktor Itu akan berbeda Setiap jenjangnya Nah dengan adanya Penmenikbud ini Baiklah maupun Ban PT nanti akan tetap Ditanggung oleh pemerintah Artinya Akreditasi ini akan gratis Nah itu yang Salah satu Bentuk bantuan Yang diberikan kepada Seluruh perguruan tinggi Yang Kecil-kecil Yang memang Membutuhkan bantuan Secara finansial Dan mungkin saja Bisa saja Nanti juga akan ada Pendampingan-pendampingan Khusus yang diberikan Kepada perguruan tinggi-perguruan tinggi Kecil ini Oke Nah ini Pertanyaan terakhir ya Pak Bapak mungkin Ingin menyampaikan Pendapat Bapak pribadi Mengenai kebijakan Baru tersebut Ya Kalau dari saya pribadi Melihat dari Perubahan kebijakan ini Yang tadinya Memang di standar Nasional Pendidikan Tinggi Di Permendikbud 3 Tahun 2020 Kalau kita lihat Itu kan banyak standar ya Sampai dengan Tidak salah Sampai dengan 24 Standar Yang harus Yang minimal Ada di perguruan tinggi Nah dengan adanya Peraturan terbaru ini Permendikbud 53 Tahun 2023 Ini menjadi lebih sederhana Nah dengan adanya Penyederhanaan ini Diharapkan Mungkin saya Sebagai secara pribadi Sangat mengharapkan Kepada Perguruan tinggi-perguruan tinggi Yang selama ini mungkin masih Cuek dengan adanya Standar nasional Belum membentuk Standar perguruan tinggi Mudah-mudahan dengan adanya Penyederhanaan ini Bisa segera Melakukan adaptasi Bisa segera Melakukan penyelesaian Agar perguruan tingginya Bisa memiliki standar Memiliki standar Gunanya Supaya Semua pelaksanaan-pelaksanaannya Sesuai dengan Yang telah ditetapkan Jadi perguruan tinggi Memiliki titik fokus Yang oh ini yang harus dikerjakan Kalau mengerjakan hal ini Berarti ini yang Prosedurnya seperti ini Hal-hal kecil seperti itu Yang dibutuhkan oleh Perguruan tinggi Yang perlu ditetapkan oleh Masih-masih perguruan tinggi Karena Standar juga menjadi Otonomi perguruan tinggi Untuk Membuat Apakah seminimal Standar nasional Atau mungkin Akan membuat Di atasnya Standar nasional Pendidikan tinggi Yang ditetapkan di perguruan tingginya Jadi Mudah-mudahan dengan adanya ini Bisa sangat membantu Baik perguruan tinggi kecil Mau perempuan tinggi besar Bisa saling-saling berkolaborasi Tentunya dengan cita-cita SDM yang unggul Oke Baik Terima kasih Yang sudah meluangkan waktunya Untuk hadir di potensi kita Nah buat teman-teman nih Jangan lupa ya Buat Stay tuned di channel potensi kita Di youtube kita LLDT3 Karena akan ada episode menarik lainnya Di podcast potensi kita Terima kasih Sampai jumpa